Mobil bus wisata bantuan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk Kota Bekasi nasibnya tidak jelas. Dari penelusuran, bus tersebut terparkir di Islamic Center Kota Bekasi dan dimanfaatkan oleh warga untuk bersuah foto dengan latar belakang bus yang oleh Gubernur Jawa Barat diperuntukkan sebagai bus pariwisata. Saat dimintai komentarnya melalui sambungan seluler Ketua Organda Kota Bekasi Ahmad Joeni menjelaskan soal nasib bus tidak dioperasikan untuk wisata karena alasan pandemi COVID-19. Sekedar diketahui, Dinas Perhubungan Jawa Barat akhir tahun 2019 meluncurkan 38 unit bus wisata dari dana APBD Provinsi Jawa Barat kepada kabupaten atau kota yang dipilih berdasarkan seleksi bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Biar kita makin terus semangat memberikan informasi dan berita ter-up-to-date. Kedis Hub Jawa Barat Harry Antasari mengatakan, bus wisata hadir sebagai salah satu program yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong sektor pariwisata. Bus single-decker ini rencananya diberikan kepada 27 kota atau kabupaten di Jawa Barat untuk melahirkan bintang jalanan seperti Bandros, Bandung Tour on Bus. Khas kota Bandung sekaligus katalis bagi budaya naik transportasi masal katanya di Bandung Rabu 4 September 2019. Pemirsa, gang, kita tadi mobil kuning, sekarang kita dapat mobil wisata lagi mobil ini dari kuburnur Jawa Barat. Alhamdulillah di PJ Organda sekarang sukses, maju di pimpin oleh Ahmad Jaini. Ya, bis diterima 2019, sekitar bulan September itu. Nah, itu bis memang tadinya untuk perwisata, menurut perwisata, ya, Alhamdulillah kita memang tadinya ya lobby-lobby, kita bisa dapatlah kota Bekasi dari 13 bis itu yang dari 27 kota kabupaten Jawa Barat. Nah, itu perwalnya pun sudah jadi, sudah diteratangani oleh pak wali kota, yaitu untuk wisata, dan itu bis itu memang diberikan dari Bank Jabar ke Dinas Perhubungan Jawa Barat. Dari Dinas Perhubungan Jawa Barat diberikan ke DPD Organda Jawa Barat. Nah, salah satunya dari DPD dibagikan DPC Organda Kota Bekasi mendapatkan bis tersebut. Nah, perwal pun sudah jadi, itu nanti untuk menunjang wisata Kota Bekasi, yang mana pada waktu itu sudah mulailah dipromosikan bersama pak wakil wali kota, bersama HUMAS Pemkot Kota Bekasi. Kita berjalan dari Jayen menuju hutan bambu, Sintorawa Gede, Curug Parigi. Nah, terus kadang ada tamu juga mulai dari apartemen Kamala Lagon, ya ke situ ke hutan bambu, Curug Parigi. di jalan, cuma pas COVID-19 emang nggak berjalan. Nah, kendaraan ya kita disimpan di tempat anugerasi. Nah, itu. Nah, ini sekarang karena ada buat porda, depak bola wanita, ya kita kasih, biar dipakai. Ya, namanya, buat Kota Bekasi kan apa yang nggak kita berikan, tapi itu bukan bis buat pemerintah Kota Bekasi, buat organ, ya di, ano, di bahkan buat organda Kota Bekasi, gitu. Ya, rencana ke depan, kalaupun kita sudah nanti sudah COVID-19 ini sudah nggak longgar, sudah bisa kita ke tempat hiburan-hiburan, ke tempat perwisata, ya kita kembali, jalan kembali, begitu. Membawa, memperkenalkan perwisata yang ada di Kota Bekasi ini melalui kendaraan itu, begitu, bang. Ada tamu dari luar daerah, dari mana itu, baru kita mulai dari situ. Nah, nanti baru ke masyarakat luas juga, kita kekembangkan, jalan, jalankan, ya ke hutan bambu, Sintorawa Gede, Curugparigi, gitu. Ya, karena yang ada wisata di Kota Bekasi kan itu, gitu. Dan perwalnya ke situ juga yang sudah jadi. Ya, kalau orang hanya berpendapat, berpikir, kenapa kok nggak dijalankan, kita kan bukan memikirkan untuk kepentingan pribadi, atau hanya untuk egois, ego, wah harus jalan, bis ini, kita harus seolah-olah kita itu program berjalan, tapi apa yang harus kita hadapi? COVID ini kan, ya penyakit nggak kelihatan. Ya, kalau nanti sampai terjadi ibaran yang belonjak, COVID, apa kan, kita kan, berarti sama aja kita nggak mau bantu program pemerintah. Nah, makanya kita selalu koordinasi, komunikasi dengan pemerintah bagaimana, oh, jangan dijalankan dulu, karena ini masih dalam keadaan COVID, nanti kalau sudah selesai COVID, baru nanti dijalankan kembali. Itu, kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah, wali kota, wakil wali kota, dan juga ke dinas perhubungan. Begitu, Pak. Ya, kalau ke depan nanti kita kaji, ya makanya, ya kita bukannya biayanya, memang ke penumpang, atau bagaimana sistemnya, kan begitu. Kalau kemarin-kemarin kita, memang selalu kita berikan, ya gratis, gratis aja, masih gratis, gratis. Ketika, pas habis kita terima, bis itu kan nggak lama langsung COVID, perwal kita jadi, langsung terjadi COVID, gitu. Nah, jadi kita belum bisa, nanti kita pelajarin dulu, bagaimana masalah untuk pebiayaannya, gitu. Ya, kita nggak mungkin terlalu, akan mengambil keuntungan, ibaratnya mahal-mahal itu nggak. Yang penting bagaimana, itu kegunaannya, untuk mempromosikan, wisata, dapat wisata yang ada di kota Bekasi ini. Tetapi, ada butuh biaya operasional. Begitu aja, Pak. Masalah sekarang, kendaraan yang operasional. Bisa dilihat di daerah-daerah lain, apa pada berjalan semua. Karena COVID ini memang, rata-rata, masih tiarap semua. Kalau sudah nggak COVID, mungkin pada bisa beroperasi semua. Karena apa? Karena kan, kita untuk menjaga kesehatan ini, supaya jangan adanya melonjak, wabah ini, gitu. Jadi kan kesehatan kita lebih utama, kan. Untuk sementara, biaya perawatan, biaya operasional, semua itu ya dari Organda, dari DPC Organda Kota Bekasi. Dari pribadi Organda Kota Bekasi. Untuk biayain, untuk biaya servis, untuk biaya operasional, nasional, semua dari DPC Organda Kota Bekasi. Program bus wisata ini diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 23 Desember 2018 lalu. Di tahap pertama, 13 bus wisata dihibahkan masing-masing satu unit untuk Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Pengandaran, Kabupaten Garut, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Burwakarta, dan Kabupaten Tasikmalaya. Pemirsa, Gang, kita tadi mobil kuning, sekarang kita dapat objek wisata lagi mobil ini dari Kumpul Nur Jawa Barat. Alhamdulillah, DPC Organda sekarang sukses, maju di pimpin oleh Ahmad Jaini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.